Pemerintah Desa Gado Bangkong gelar jiarah masal di Makam Seh Hasan bin Hasan yang kini resmi dijadikan salah satu situs jagar budaya wisata religi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung Barat sejak tahun 2021 di Kampung Ranca Bogo RT 06 RW 06 Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah. Jiarah masal ini merupakan serangkaian acara kegiatan dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW tingkat Desa Gado Bangkong juga untuk melanjutkan program lama dari pengurus Makam Lama. Turut hadir perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, tokoh ulama, kepala Desa Gado Bangkong beserta jajaran, ketua TPPKK beserta kader, para tokoh agama, para santri, juga jemaah masyarakat Desa Gado Bangkong. Sebelumnya pemerintah desa juga sudah mengadakan kegiatan lainnya dan puncak acara maulid Nabi Muhammad SAW yaitu Takbik Akbar. Adanya jiarah masal ini merupakan perwujudan visi misi Desa Gado Bangkong dengan jargon amanah, agamis, maju, aspiratif, nyaman, aman, dan sehat. Merupakan perwujudan dari visi-visi Desa Gado Bangkong yaitu visinya atau jargonnya amanah, kebetulan Desa Gado Bangkong ada makam keramat yaitu makam Seh Hasan Bin Hasan. Sehingga sudah tercatat di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung Barat sebagai makam keramat atau situs makam budaya. Sebagai situs cagar budaya, makam Seh Hasan Bin Hasan yang memiliki nilai sejarah harus selalu dikembangkan dan dilestarikan sebagai salah satu situs cagar budaya wisata religi di Bandung Barat. Usata religi ini memang sangat diharapkan, mudah-mudahan dengan adanya usata religi di sini bisa, artinya dapat meningkatkan perekonomian yang ada di, musuhnya di komunik. Karena kita kalau lihat di tempat lain yang ada di KWB ini tempat-tempat sejarah seperti ini memang perekonomiannya sangat begitu meningkat. Sekilas Riwayat Seh Hasan Bin Hasan merupakan orang asli Garut yang ditugaskan gurunya di daerah Gado Bangkong. Selain sebagai pejuang agama, juga pernah mendirikan pesantren di wilayah Jawa Barat. Cuma yang mengetahui itu pra-KIAI, mungkin KIAI itu dari buruknya, buruknya dari buruknya. Maka oleh saya karena ada izin dulu dari seorang KIAI yang sekarang sudah meninggal yaitu kedua MUI Bandung, mudahan ke kampung-kampung, ada perempaannya. Dari Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Ica Hadastipi mengabarkan.